Ia shalom selamat pagi saudara kita berjumpa kembali di mesbah syukur pagi hari ini kita bersyukur Tuhan bangunkan kita dengan tubuh yang sehat tidak kurang suatu apapun Mari kita datang dalam hadirat Tuhan mari kita naikkan pujian penyembahan kita kita bawa penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan dengan sikap hati yang benar Kami datang sucikan kuduskan kami Tuhan pikiran perkataan hati perbuatan kuduskan Bapak layakan kami membawa pujian penyembahan kami agar Tuhan disenangkan lewat apa yang kami lakukan Terima kasih Tuhan terima kasih Yesus terima kasih buat anugerahmu kami bersyukur buat kasihmu Kami bersyukur kami bersyukur buat anugerahmu Tuhan engkau baik Tuhan engkau baik Tuhan engkau baik anugerahmu Kekal selamanya haleluya kami bersyukur Kekal selamanya haleluya kami bersyukur atas rahmatmu terima kasih Kami bersyukur boleh mengenal engkau sebagai Tuhan dan juru selamat kami Engkau harta yang terindah dalam hidup kami Tuhan Engkau segala galanya bagi kami Terima kasih Tuhan terima kasih Yesus Yesus ini pujian kami ini penyembahan yang kami bawa kepadamu Tuhan Mari katakan pujian ini dari hatimu saudara Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku Kau sungguh berarti di setiap langkahku Dan anugerahmu selalu menyeson aku Yesus kau yang terbaik Tuhan Amin Yesus yang termanis di dalam Lebih lagi katakan Yesus kau anugerah Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku Engkau sungguh berarti Tuhan Di setiap langkah hidup kami Amin Yesus Dan anugerahmu selalu mempersonaku Yesus kau terbaik Yesus kau termanis di dalam Lebih lagi katakan dengan iman pada Tuhan Yesus 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 kau anugerah terindah dalam hidupku Kau sungguh berarti Amin Tuhan Amin Yesus Dan anugerahmu selalu mempersonaku Yesus kau terbaik Yesus Yesus kau termanis di dalam hidupku Kau yang terbaik Kau yang termanis Tuhan Kau anugerah terindah dalam hidup kami Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ini pengakuan kami Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku Kau sungguh berarti Tuhan Amin Engkau berarti Tuhan Amin Engkau berarti Tuhan Amin Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku Kau sungguh berarti Tuhan Kau sungguh berarti Tuhan Yesus kau terbaik Yesus kau terbaik Yesus kau termanis di dalam hidupku Oh Oh Kau anugerah yang terindah Tuhan Kau yang memberi arti di dalam hidup kami Kami bersyukur Kami bersyukur Terima kasih Tuhan Haleluya Terima kasih Buat segala kebaikanmu Tuhan Terima kasih Engkau hadir dalam hidup kami Engkau lah harta yang kami miliki Lebih dari segalanya Kami inginkan Engkau Kami inginkan Engkau dalam hidup kami Tuhan Lebih dari emas berak dan permata Engkau yang terindah bagi jiwa kami Tuhan Lebih dari segalanya Ku inginkau Tuhan Katakan emas berak dan permata Mas berak dan permata Tiada arti Kami ingin lebih dekat Ku ingin lebih dekat Bersekutu denganmu Jadikanku hamba Setia Setia kebaikan Lebih dari segalanya Mari lebih lagi Katakan di hadapan Tuhan Lebih dari segalanya Kami inginkan Engkau Tuhan di hidup kami Amin Amin Bahkan emas berak dan permata Tidak ada yang bisa menandingi Tuhan Tidak ada yang bisa menandingi Tuhan di hidup kami Yes Lord Tidak ada yang bisa menandingi Tuhan Tidak ada yang bisa menandingi Tuhan Tidak ada yang bisa menandingi Tuhan Mas berak dan permata Tidak ada yang bisa menandingi Tuhan di hidup kami Mas berak dan permata Tidak ada Tidak ada artinya Kami ingin lebih dekat Ku ingin lebih dekat Bersekutu denganmu Jadikan ku hamba setia kepadamu Jadikan kami hambamu yang setia padamu Tuhan, jadikan kami hambamu yang berkenan di hadapanmu Ini kerinduan kami Tuhan, semakin berkenan di hadapan Tuhan Menjadi hamba yang setia, menjadi pelaku-pelaku firmanmu Sebab, sebab engkau harta yang tidak ternilai dalam hidup kami Berbicara bagi kami hari ini, tuntun kami Tuhan, lihat kebenaran firmanmu Bahkan engkau yang mengurapi hambamu Tuhan Terus Bapak sampaikan isi hatimu Bahwa kami jadi hambamu Yang berkenan padamu Yang berkenan di hatimu Haleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan Penyertaanmu sepanjang malam yang sudah menjagai kami, membentengi kami Terima kasih Bapak, bahkan engkau memberikan kami hari yang baru Nafas yang baru, hidup yang baru Untuk boleh kami nikmati pada hari ini Sebelum kami memulai segala aktivitas kami Kami rindu mendengarkan firman Tuhan Biarlah hidup kami, tindakan kami Pikiran kami, hati kami Dilandasi oleh kebenaran firmanmu Berbicara bagi kami Sampaikan isi hatimu Urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya Kuasa roh kudus menyertai setiap kami Dalam nama Tuhan Yesus kami bukati bagi firmanmu Haleluya Amin, amin, amin Iya, salam saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Iya, kita berjumpa lagi di pagi hari ini Saudara, kita bersyukur Karena Tuhan yang memelihara kita Dia menjagai kita, bahkan Dia membangunkan kita pagi ini dengan tidak kurang suatu apapun Biarlah firman Tuhan Menjadi landasan dalam kehidupan kita Bahkan perilaku kita setiap hari Baik pagi hari ini Firman Tuhan terambil dari 2 Timotius pasal yang pertama 2 Timotius pasal yang pertama Ayat yang ke-12 Ayat 13 dan 14 Saudara 2 Timotius 1 ayat 12 berkata Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini Tetapi aku tidak malu Karena aku tahu kepada siapa aku percaya Dan aku yakin bahwa dia berkuasa Memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku Hingga pada hari Tuhan Rasul Paulus berkata di ayat yang ke-12 Rasul 2 Timotius 1 ayat yang ke-12 Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini Dia sedang menceritakan bagaimana penderitaannya Karena memberitakan Injil Memberitakan tentang siapa? Yesus Tetapi dalam semua penderitaan yang dia alami Dia berkata Tetapi aku tidak malu Dia di penjara Dia disesah Dia di fitnah Dia berkata Tetapi aku tidak malu Ini kuncinya saudara Rasul Paulus bilang Tetapi aku tidak malu Ya karena aku tahu kepada siapa aku percaya Dan aku yakin bahwa dia berkuasa Memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku Hingga pada hari Tuhan Saudara menjalani penderitaan Mengalami tekanan di dalam hidup kita ini adalah biasa Ya namanya juga hidup Pasti ada masalah Ya bahkan orang yang senang Orang yang kaya tidak akan selamanya kaya Ada saatnya roda kehidupan itu berputar Ya tetapi masalahnya adalah ketika kita menderita itu Kita menderita karena kebenaran atau karena dosa Rasul Paulus Dia menderita karena kebenaran di dalam hidupnya Karena dia memberitakan Injil Memberitakan nama Kristus Dia disesah Dia dianiaya Dia di fitnah Dia di penjara Bahkan dia dipukuli Tapi dia berkata dalam semua penderitaannya itu Dia tidak malu Kenapa? Karena dia bilang Aku tahu kepada siapa aku percaya Ternyata pengetahuan Dan pengenalan kita akan Tuhan Itu akan menentukan Sejauh mana kita ini bisa mengatasi masalah Dan persoalan di dalam hidup kita Orang yang mengenal Tuhan Orang yang mengetahui dan mengenal benar siapa Tuhannya Dia akan mendapat kekuatan Dia tidak akan malu Dia akan tenang menghadapi setiap tantangan dan proses dalam kehidupannya Kenapa? Karena aku tahu kepada siapa aku percaya Ini adalah pernyataan iman yang sangat luar biasa Dengan lantang dia berkata Kenapa aku tidak malu dengan penderitaan di hidupku? Karena aku tahu kepada siapa aku percaya Seringkali ketika kita menderita Mungkin ada orang berkata Di mana Tuhannya? Ketika kita ditimpang oleh satu musibah Ya banyak orang loh saudara yang malu untuk bersaksi loh Banyak orang yang malu ketika dia menghadapi Masa lalu yang kelam Banyak orang yang tidak berani menyatakan hidupnya Banyak orang yang ketika sakit bahkan dia bilang Gak usah ngomong-ngomong ya bu Ya Orang yang malu dengan penderitaannya itu berarti Dia tidak tahu Dia tidak mengenal siapa Tuhan yang dia sembah Waktu kita mengenal Tuhan yang kita sembah Setiap penderitaan itu bahkan bisa menjadi sebuah kesaksian Ya Rasul Pak Lus bilang Saya aku tidak malu Kenapa? Karena aku tahu kepada siapa aku percaya Bagaimana tingkat pengenalan kita kepada Tuhan Ya bagaimana orang itu mengenal Tuhan Jangan cuma kita ngomong percaya Tapi waktu kita mengenal Tuhan Ya pengenalan kita akan Tuhan itu akan menentukan Seberapa kuat iman kita untuk menjalani Setiap tantangan dan penderitaan di hidup ini Saat engkau tahu siapa Tuhan Saat engkau kenal siapa dia Maka kita tidak perlu takut Kita tidak perlu malu Kita tidak perlu sedih Karena kita tahu kepada siapa kita percaya Ya itu Rasul Pak Lus bilang kepada siapa Dia tahu kepada siapa dia percaya Ya dan dia bilang Dan aku yakin bahwa dia Yaitu Tuhan Itu berkuasa memeliharakan apa yang telahku dipercayakannya kepadaku Hingga pada hari Tuhan Ya kemenangan kita Ya kekuatan kita Mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Karena kita tahu Bahwa Yesus lah yang sanggup menjaga hidup kita Bahkan keselamatan yang dia berikan pada kita itu Sampai pada hari Tuhan Pada hari nanti dia datang kembali menjemput kita Tidak ada yang perlu kita ragukan Tidak ada yang perlu kita takutkan Karena itu saudara yang harus kita lakukan hari-hari ini adalah apa Meningkatkan pengenalan kita akan Tuhan Lewat firman Lewat kotbah-kotbah yang benar Saudara akan mulai mengenal Tuhan Saya bersyukur kalau ada banyak orang yang berkata Terima kasih Bu Gak lewat setiap kotbah Ibu Saya bisa mengerti bagaimana sistem kerja Tuhan Bagaimana cara Tuhan bekerja dalam hidup manusia Bagaimana Tuhan membentuk kita Puji Tuhan kita harus mengenal siapa Tuhan dengan benar Karena itulah yang akan memberikan kekuatan bagi kita untuk menjalani hari-hari ini Ya terus dengarkan firman Terus bangun kehidupan dalam doa Terus bersekutu dengan dia Semakin engkau mengenal Tuhan Semakin kuat imanmu Semakin engkau berani menghadapi tantangan Dan engkau tidak akan pernah malu Karena engkau tahu kepada siapa engkau percaya Yaitu kepada dia Kristus yang berkuasa memelihara Keselamatan yang sudah dia percayakan kepada kita Hingga pada hari Tuhan nanti dia menyatakan dirinya Ayat 13 berkata Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku Sebagai contoh ajaran yang sehat Dan lakukanlah itu dalam iman Dan kasih dalam Kristus Yesus Rasul Paulus mengingatkan Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar Daripadaku itu sebagai contoh ajaran yang sehat Dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus Ya apa yang harus kita lakukan setelah kita mengenal Kristus dengan benar Lakukan ajarannya Lakukan firmannya Pegang itu jangan sampai ada yang mencoba Merampasnya itu daripada hidup kita Jangan sampai ada sesuatu yang Yang mencoba menggeser iman kita daripada Kristus Setelah engkau memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan Maka peganglah segala sesuatu yang telah engkau terima Lewat pengajaran, lewat kotbah-kotbah yang benar Pegang itu Ketika masalah datang bertubi-tubi Ketika tantangan datang Pegang firman Tuhan Katakan aku percaya Aku punya Tuhan yang berkuasa memelihara hidupku Sampai pada hari kiamat Sampai pada hari Tuhan datang nanti Aku percaya bahwa Tuhan itu berkuasa Aku mengenal dia dengan benar Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan Dia Allah yang turut bekerja mendatangkan kebaikan tersidupku Saudara pegang dan lakukan Kata Rasul Paulus Firman Tuhan bilang Peganglah segala sesuatu Yang telah engkau terima daripada aku Sebagai contoh dari ajaran sehat Yaitu firman Tuhan Dan lakukan itu dalam iman Dan kasih dalam Kristus Yesus Bukan cuma pegang Lakukan itu di dalam iman Iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati Tetapi iman disertai dengan perbuatan adalah iman yang hidup Dan orang-orang yang beriman Serta memiliki perbuatan iman itu Melakukan firman itu Mereka yang akan melihat penyertaan dan pertolongan Tuhan Saudara Rasul Paulus bilang Pegang apa yang ada padamu Pegang ajaran yang sehat Pegang firman Tuhan Lakukan firman itu Ayat 14 disana dikatakan Pelihara lah harta yang indah Yang telah dipercayakannya kepada kita Oleh roh kudus yang diam di dalam kita Apa harta terindah yang kita miliki Saudara Kehidupan yang kekal Apa harta terindah yang kita miliki Dalam hidup ini Kebenaran Keselamatan yang dari Tuhan itu Ya biarlah kita terus ya Pelihara harta itu Dirawat harta itu Ya tidak ada satupun harta kekayaan di dunia ini Yang melebihi harta rohani Harta surgawi yang dijanjikan dan diberikan kepada kita Kita sudah diberikan keselamatan Jangan sampai keselamatan itu lepas Kenapa? Karena itu adalah harta yang indah Kata firman Tuhan Harta yang dipercayakan kepada kita Oleh roh kudus yang diam di dalam kita Jadi saudara yang pertama Bangun pengenalanmu akan Tuhan Supaya engkau menjadi manusia yang kuat Menghadapi tekanan masalah Bahkan engkau tidak malu Yang kedua Pegang semua firman Kebenaran yang sudah engkau terima Ya dan lakukan itu dalam iman Sebab iman tanpa perbuatan mati Dan yang terakhir Yang ketiga Pelihara lah harta yang indah itu Ya biar kita mau jadikan Yesus Sebagai harta yang terindah dalam hidup kita Yesus menjadi harta yang termahal Ya dia adalah permata yang terindah bagi hidup kita Karena itu saudara Biar hari ini kita mau datang kepada Tuhan Kita mau datang kepada Tuhan dalam hadiratnya Kita mau berkata Lebih dari segalanya Tuhan Kami menginginkan engkau Biarlah dia menjadi harta yang kita inginkan lebih dari segalanya Lebih dari emas perak dan permata Lebih dari barang-barang yang mahal kita menginginkan Pegang hidup yang kekal itu Jangan biarkan masalah Penderitaan tekanan Membuat kita kehilangan keselamatan kita Karena kita memilih untuk tidak taat Kita terdesak Al kita berkata Benih yang ditabur di tanah berbatu-batu Ketika firman Tuhan ditabur Ya maka ada semak duri Batu-batu menghalangi benih itu tumbuh Karena kekhawatiran dosa Keinginan dunia Jangan biarkan saudara Harta yang indah itu hilang dan diambil dari kita Biar kita mau bilang pada Tuhan hari ini Lebih dari segalanya Tuhan Kami inginkan engkau Lebih dari emas perak dan permata Kami rindukan Tuhan Kami rindukan Tuhan dalam hidup kami Ini ungkapan hati kami Lebih dari segalanya Kuinginkau Tuhan Emas perak dan permata Emas perak dan permata Tadi ada artinya Kami ingin lebih dekat Tuhan Kuingin lebih dekat Bersekutu denganmu Amin Jadikan kami hambamu Tuhan Jadikan ku hamba Setia keba Sekali lagi katakan Lebih dari segalanya Lebih dari segalanya Kuinginkau Tuhan Kuinginkau Tuhan Mas perak dan permata Mas perak dan permata Tadi ada artinya Kami ingin lebih dekat Tuhan Kuingin lebih dekat Bersekutu Bersekutu denganmu Jadikan ku hamba Setia kepadamu Jadikan kami hamba yang setia Biar kami pegang apa yang ada pada kami Biar kami membangun pengenalan yang benar akan Tuhan Karena itulah yang menguatkan iman kami Terima kasih buat hari ini Bapak Terima kasih buat setiap teguran nasihat Bahkan kebenaran firman Yang sudah kau beritakan bagi kami Bahwa kami untuk selalu tinggal dalam hadiratmu Bahwa kami berjalan di dalam iman Melakukan setiap firmanmu Dan memegang apa yang Tuhan percayakan Karena kami tahu kepada siapa Kami menyembah Nampak berdua untuk setiap anak-anakmu Umatmu, jemaatmu Yang setia setiap pagi hari Bangun mencari wajahmu Tuhan tahu apa yang mereka hadapi hari-hari ini Pergumulan, tekanan, persoalan Bapak biarlah kau yang beri kekuatan Menjalani semua persoalan yang kami hadapi Hanya bersama Tuhan kami kuat Terima kasih buat anugerahmu Bapak Terima kasih buat pekerjaan yang kau berikan Bagi kami hari ini Kami akan menjalankan tugas-tugas kami Dengan sukacita melakukannya untuk Tuhan Yang bekerja dalam rumah, di luar rumah, di luar kota Di dalam kota Tuhan sertai Yang kuliah Tuhan sertai Yang sekolah Tuhan sertai Perlindungan penyertaanmu sempurna atas kami Bahkan engkau buat berhasil Apa yang kami kerjakan dengan tangan kami Berkati siap mereka yang sakit Kesembuhan terjadi Bapak Terutama secara jiwa Agar kami mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami Yang berulang tahun hari ini Tuhan engkau berkati Kami tahu umur panjang di tangan kanan kami Kekayaan hormat di tangan kiri kami Tuhan berkati semakin bertambah Kedewasaan jasmani Bertambah pula kedewasaan rohani Bahkan apa yang menjadi pergumulan Ada jawaban di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih buat bangsa negara kami Bapak Presiden Jokowi Wakil seluruh jajaran kabinet yang ada TNI Polri Tuhan jagai damai bagi Indonesia Terima kasih Bapak Kami mengucap syukur buat setiap kebenaran Mari kita berdoa Bapak kami Bapak kami yang ada di dalam sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampuni kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Janganlah membawa kami dalam pencobaan Tapi lepaskan kami daripada yang jahat Karena engkau yang punya kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Mari buka hati dan tanganmu Terimalah berkat dari ala Bapak Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus penyertaan ala Rahul Kudus Menyertai hidup Memulai hari ini Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Kita akan bersama Amin Tuhan Yesus memberkati Shalom dan selamat pagi Kau yang pegang tanganku Kau yang sentuh hatiku Selamat pagi Selamat pagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton